hai oke kawan cakila masih bersama saya aslin ya di channel kilap motor oke oke ini ada pario 125 old ya pario 125 old custom upgrade ke bilet projector karena reflektor orinya tadinya melonyok ya melonyok karena pemakaian bulam halogen yang terlalu besar buatnya jadi buat buat teman-teman yang motornya masih pakai bulam perhatikan buatnya ya jangan terlalu besar ya kalau memang mau pakai buat besar pakailah yang bermerek ya bermerek seperti Osan Pilip gitu oke ya karena kalau banyak terlalu besar Oh akibatnya juga reflektor akan belonyok jadi ini karena lepetannya udah udah belonyok daripada ganti reflektor ke ori lagi si owner ini mau upgrade supaya sinarnya juga lebih terang ya supaya sinarnya lebih terang Oke sekarang kita coba nyalanya Oke mas nyalain mas lampu kota jadi ini adalah ini yang sebelah kanan ini bilet ya kayaknya dua setengah in Oke terus yang kiri ini lampunya lampu mini ini semi semi laser ya guys ya semi laser jadi yang kiri ini semi laser nanti akan nanti kita lihat bersama-sama sinarnya seperti apa semi laser dan ini reflektornya masih bisa di setel ya guys masih bisa di setel ketinggian dan kerendahannya tapi manual ya manual enggak pakai leveling manual jadi kanan kiri barengan ya ini kenapa saya pasang di kiri karena karena ini tadi guys karena ini kan setelannya kanan kiri bareng jadi saya pasang di kiri supaya tidak menyelokan lawan ya karena ini semi laser jadi kalau di pasangnya di kanan nanti bisa menyelokan makanya saya pasang di kiri supaya tidak menyelokan lawan yang biletnya saya pasang di sebelah kanan karena kalau bilet itu kan ada cut off nya ada cut off nya jadi tidak tidak menyelokan ya coba yang kiri ini semi semi laser model baru ya model baru ini dua warna nyalanya bisa putih bisa kuning ya Sekarang kita coba langsung aja nyalanya seperti apa eh Sekarang kita coba nyalanya Nyalakan Mas Oh biletnya dulu aja Oh ternyata lampunya kanan kiri nyalanya utamanya barang jadi yang kiri ini kelihatan kelihatan kuning ya guys yang kelihatan kuning ini jadi yang semi lasernya tadi ya di semi lasernya hai 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 ya jadi hanya itu nanti itu hanya warna putih hanya warna putih ya terus punya loh Oke jadi ini masih bisa bisa di setel ketinggiannya secara manual ya Jadi masih ikut rumahan lampunya itu masih bisa bisa setel tinggi rendahnya Oke jadi sinar lampunya aku nya seperti ini Hai lu Hai lu Hai lu Oke mantap ya oke guys ini tertinggiannya udah saya setel ya lebih tinggi dari yang tadi coba nyalain Mas Hai ayah bisa kamu lihat ya sudah sampai di peraluan sana ya tadi ya bukan ada peraluan tuh tuh lah itu ada peraluan kecil kan ya oke Hai nah ya udah kelihatan ya sekarang Hai nya bisa sampai ujung sana ya kayaknya bisa sampai ujung sana loh mas hai 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 loh ya oke thank you Ok 7 hai 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 oke sip hati-hati ya sip oke koncok kirap ini aku tes kalian di jalan basah ya ini hujan kondisi hujan itu pavingnya basah ke Nyalain Mas dah ya kayak gini ya sinarnya ya ini agak keganggu apa lampu jalan penerangan jalan kuning ya hai 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 loh ya kelihatan sendiri kan lagi hujan hai 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 loh ya oke ini contoh output sinar waktu hujan ya jadi bilet upgrade bilet projector tembus kabut tembus hujan tidak menyeluruhkan lawan ya Hai tembus kabut tembus hujan dan tidak menyeluruhkan lawan oke Hai karena lampu udah disetting sudah saya setting segini yang rupa supaya tidak menyeluruhkan lawan oke oke buat teman-teman yang mau upgrade headlamp bisa langsung BA di nomor di deskripsi video ini atau di judul ya oke see you guys thank you for watching salam susah dan sehat buat anda saya dan semuanya hai 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 Terima kasih.